Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda mau tanya Dulu Anda pernah menitipkan anak sama ibu Anda Ibu menawarkan untuk menjaga anak Dan Anda pun butuh beliau untuk menitipkan anak-anak Namun sekarang anak sangat menyesal Anda ingat dosa besar yang Anda lakukan dengan menitipkan anak pada beliau Walaupun dia ikhlas Bagaimana cara Anda tobat dari dosa besar yang telah Anda lakukan Sebenarnya kalau dikatakan menitipkan anak itu dosa besar Enggak Kecuali orang tua terbebani Di sini banyak anak membebani orang tuanya Menyusahkan orang tuanya Subhanallah ini ibu sudah capek membesarkan dirimu Sampai engkau besar, sampai engkau menikah Setelah engkau punya anak dikasih lagi anak kecil Ibumu suruh merawatnya Ini perbuatan yang kurang etis Walaupun kadang-kadang orang tua mengatakan Iya gak apa-apa nak Itulah cinta seorang ibu Direpotin anaknya tetap bilang gak apa-apa Tapi kita yang harus tahu diri Maka yang harus nanti lakukan Minta maaf sama ibu Kalau ternyata merepotkan ibu selama ini Anda masih ingat Anda punya abah cerita Dulu Ketika sudah punya anak Ana sama kakak Ana Dan ada beberapa sepupu Ana Paman-paman dan ayah ini mau menitipkan Anaknya Kepada nenek Karena mereka mau liburan Ini mau berdua kemantan baru semua udah punya anak Mau berdua anaknya titipkan sama neneknya Mau berangkat nih semua Sama kakak Ana dipanggil Sini-sini semua Itu hasil karyamu Bawa semuanya Suka mau bikin capek punya ibu Kata dia Bawa tuh Ini terjadi Dan subhanallah Dan anak punya kakek Dulu masih pakai bahasa minang Ketika ngasih tahu Anak-anaknya Jadi Ya agak keras-keras dikit lah bahasanya Tapi Barakallahu'alaikum Maka buat yang bertanya ini Hendaklah Minta maaf sama orang tua Gantikan Apa yang sudah terjadi Dengan engkau semakin berbakti sama orang tua Barakallahu'alaikum Terima kasih telah menonton